Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aitinglisus Dimana pun kalian berada jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Yulia TV Yang masih akan memberikan informasi-informasi terbaru terupdate Mengenai Ayu Ting Ting Bagi semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat Mengenai Ayu Ting Ting tentunya Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Bertempatan dengan Hari Raya Idul Kurban Pemirsa Disini Ayu Ting Ting ada informasi dan berita yang kurang sedang Karena disini Ayu Ting Ting katanya dilaporkan ke pihak kepolisian Dengan dampak tiga pengunjung karaoke yang tewas Informasi ini langsung menjuat ke media masa pemirsa Langsung juga masuk ke lameturan Dan informasi ini langsung diklarifikasi oleh salah satu manajemen dari Ayu Ting Ting Dimana disini menuliskan Alhamdulillah kasusnya sebenarnya sudah selesai Dan Ayu Ting Ting Bengkulu sudah bukan normal Belum penjual miras keplosannya sudah ditangkap Bantu doa ya biar clear Hari ini saya confirm ke wartawan juga Buat cepat clear dan gak salah alamat Tetap semangat untuk sebuahnya Begitu tulis salah satu manajemen dari Ayu Ting Ting Kasusnya sudah selesai Apa yang salah dengan Ayu Ting Ting Emang ayo ada disana Orang kagak tau ap-ap main lapor aja Semoga ini bisa menjadi pelajaran nih buat kita semua Terutama para pengelola karaoke Ayu Ting Ting Dimana disini Ayu Ting Ting hanya dijadikan brand abalsador Dan yang mengelolanya adalah pihak dari Bengkulu Jadi Ayu Ting Ting tidak tahu menau mengenai tewasnya ketiga pengunjung yang ada di tempat karaoke tersebut Kansi langsung juga dari suara.com Ayu Ting Ting akhirnya beraksi soal kasus yang melipat salah satu bisnisnya Sang kembiduan hanya brand abalsador Dan disini Ayu Ting Ting tidak mengetahui mengenai kasus kematian tersebut ya Dan kasusnya alhamdulillah sudah selesai Dan ketika dikonfirmasi hari ini Ayu Ting Ting berada di rumah dan sedang melaksanakan kegiatan kurban Dan Ayu Ting Ting tak memberikan komentar apa-apa No comment ya katanya karena Ayu Ting memang tidak tahu menau mengenai kasus tersebut Semoga segera lancar dan semoga semuanya kembali seperti sedia kalah Amin ya ramah alamin Masalahnya no comment nih kata Kak Ayu Ting Ting Karena Kak Ayu juga tidak mengetahui sebab buka sabab yang terjadi Ayu hanya meminta terima kasih nih untuk sabab semua di rumah Karena Ayu juga sedang melaksanakan penyemberian di rumahnya bersama dengan timnya di depo Selanjutnya dilansir langsung dari akun Instagram MomIT 6 menit yang lalu Selamat Hari Raya Idrul Adha, Idrul Kurban, Semang kita berkas, sehat semuanya Dan tahun depan bisa lebih banyak lagi berkorbannya yang amin ya ramah alaminya Dan di sini adalah tim Horea dari festival kurban Ayu Ting Ting hari ini Dan inilah potret kebersamaan Ayu Ting Ting yang ikut memotong daging kurban yang ada di depan rumahnya Jumlah sapi yang diberikan oleh Ayu Ting Ting untuk Idul Kurban hari ini berjumlah 3 ekor 3 ekornya memiliki bobot yang sangat luar biasa besar Ayu Ting Ting kita jadi tukang daging tiap tahun nih Waktunya kita memotong daging guys Selamat tidur lah dan semuanya Insya Allah barakat Yeay seneng alhamdulillah dari Ayu Ting 92 Happy selalu teteh Masya Allah terbaru komponnya untuk Ayu Ting Ting yang selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk semua sahabat Dan juga tetangganya nih Alhamdulillah sepertinya bahagia banget ya Karena enak idul adha kali ini Ayu Ting Ting dan juga keluarga Bil, sabar kurban lagi nih Lebih banyak nih Civa, nanda, dana juga, bil, kil, serta Ayu Ting Ting Menyumbangkan 3 ekor kurban hari ini dengan bobot yang sangat luar biasa besar nih Tabarang Allah untuk Ayu Ting Ting semoga selalu berkah kerjaannya dan selalu dilancarkan Dan setiap pekerjaan dana juga Cita-citanya amin ya robal alamin Kurban 3 ekor sapi jumbo Yang pengen tahu kelanjutannya lebih lanjut Yuk langsung aja cus ke Youtube channelnya Ayu Ting Ting Kisyo TV Ada program terbaru nih dari Ayu Ting Ting Dan ada 3 ekor sapi jumbo yang diberikan oleh Ayu Ting Ting Dan juga keluarga untuk masyarakat di Depok pada kesempatan kali ini Luar biasa ya Alhamdulillah setiap tahun bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat dan juga keluarga serta tetangga Informasi selanjutnya juga disini ada yang lagi couple terus nih Dimana Ayu Ting Ting dan juga Victor Agus Inno selalu memakai pakaian yang seras ini Happy untuk semuanya Selamat idul adha dan semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan Dan kesehatan bagi sahabat semua selamat menyaksikan nih isi isa story Ayu Ting Ting Hari ini yang bimbing lansi langsung dari insta story Ayu tentunya Bagi sahabat semua selamat menyaksikan Semoga tayangan ini menghibur dan memberikan manfaat Untuk kesahabat semua di rumah Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terhadapnya mengenai Ayu Ting Ting Mimin Ahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iyih, bapak peduli lagi Apa, apa sih? Bapak makan apa? Yuk, nih bapak lagi makan makanan Ayu Makanin salah ya Makanin kuacinya Ayu tuh deh tuh Sambil di suapin Sambil di suapin tuh Sambil di suapin Ayunya Bapak lu stress yuk Makan kuaci Makanin Evi, kirimannya untuk Nanda Berkah selalu, banyak rezekinya selalu ya Kak Evi Buat Ayah juga, terima kasih banyak Kak Evi Kirimannya Aku lagi mau makan dimsam mentai dari Kakomentai Hari ini order Kakomentai Dan aku order dimsamnya Ini enak banget Oh gila sih, ini udah segini nih Apa nak, mau Anaknya suka banget nitan Arah, kita coba ya Ini enak banget Para dimsamnya Bener-bener Nagi banget Best Uh, sambil nonton Korea makan ini Sekalian order yang banyak ya Daging ayamnya gak main-main guys Enak banget Gak anis Endingnya loh Apa? Mentainya Mentainya enak banget Sumpah Aku gak pake saus loh Gak pake apa-apa ya Gak pake apa-apa Ini dia beneran suka Pesan lagi Gak nyesel nih Pak Ini mau sayang Bagi gak ayamnya guys Tuh, kau main-main Gak pake kurang mentahnya Tim kurban Ini ada anak-anak Tim kurban kita tahun ini Asek Tengaridin pemimpinnya Ada pak jorok Ada pak ustad Ada kapi aku Ya, ini timnya pak ustad yang selalu motong Setiap Rustam Pak ustad Sama kakek Aku mau motong kurban hari ini Guys Mama Ceti Rame guys hari ini Alhamdulillah Bismillah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ini dia si Gule Si Gule 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 Selamat menikmati Wa Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilham Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilham Saudaranya nangis Sedih dia sedih Terima kasih telah menonton!